Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama nomor 33 tahun 2021 tentang pejegahan dan penanggulangan COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal tahun 2021 yang terus disosialisasikan kepada masyarakat. Demikian dikatakan PLT Direktur Jenderal Bimas Kristen Kemenak RI, Pontus Sitorus. Yang menambahkan isi Surat Edaran nomor 33 tahun 2021 itu antara lain mencakup pelaksanaan pengetatan dan pengawasan prokes di gereja tempat yang dipungsikan sebagai gereja dengan ketentuan sesuai PPKM. Semua pihak termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota menjalankan Surat Edaran ini sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Patuhi prokes 5M dan tambahkan dengan 1D yaitu Doa. Gereja diminta membentuk Satgas Prokes yang berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di daerah masing-masing. Selain itu, dalam pelaksanaan ibadah hendaknya dilakukan dengan tidak berlebihan, lebih menekankan persekutuan di tengah keluarga. Ia menyarankan ibadah sebaiknya dilaksanakan di ruang terbuka jika memungkinkan. Namun jika dilakukan di dalam gereja, dianjurkan untuk melakukan ibadah secara hybrid atau dilakukan di gereja dalam jumlah jemaah terbatas dan daring yang sudah disiapkan pengurus gereja. Pengelola gereja tempat ibadah yang dipungsikan sebagai gereja juga harus menyediakan petugas yang bertugas menginformasikan dan mengawasi prokes 5M. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk, menyiapkan sarana cuci tangan dengan air mengalir, hand sanitizer, sarana cuci tangan, serta melakukan disinfeksi lokasi secara berkala. Surat edaran juga menyarankan agar jemaat usia 60 tahun ke atas, ibu hamil dan menyusui untuk beribadah di rumah. Disarankan pula tidak mengadakan jamuan makan bersama yang memicu kerumunan. Pada rohaniawan, pendeta didorong memakai masker dan melindungi wajah saat kotbah, juga untuk mengingatkan jemaah agar patuh prokes dan jaga kesehatan. Balipos melaporkan.